Di Kabupaten Rokanhilir baru saja selesai pilkada di panggal 9 Desember 2020 dan KPU juga sudah mengumumkan hasil dari penghitungan suara yang ada di Kabupaten Rokanhilir. Nah, kali ini saya bersama Bapak Afrizal Sintok. Nah, saya mau tahu lebih banyak juga nih. Sudah hampir tiga bulan, tiga bulan lebih ya, kemarin sudah berkampanye, kemudian melakukan berkenalan sama masyarakat, turun ke masyarakat, mengetahui kesulitan masyarakat itu apa, ini gimana Pak, rasanya langsung turun? Atau memang ini karena hanya momen kampanye, Bapak turun atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya kita juga sering turun ke lapangan itu, sering masuk ke kepungguluan-kepungguluan. Tapi untuk masa kempanye ini, hampir 220 titik kami masuki. Semua daerah hampir seluruh kami sentuh dan kami masuki. Ternyata masyarakat itu memang banyak keluhan-keluhan masyarakat di Rohil ini, terutama daerah pesisir itu, jalan infrastruktur lah nampaknya, yang sekarang ini kurang sangat belum memadai begitu. Ini kan berkat sebenarnya, berkat kerjasama antara tim-tim partai koalisi, mau itu relawan, maupun simpatisan. Ini betul-betul bekerja keras lah. Kita berusaha semaksimal mungkin dan ternyata masyarakat kokan hilir mempercayai kita dan kita mendapat suara terbanyak pada pilkada tanggal 9 Desember kemarin. Oke, mungkin boleh nggak sedikit Pak, karena sudah begitu banyak yang kenal sama Bapak, partai pendukung juga, masyarakat juga mempercayakan. Ada nggak yang pesan untuk masyarakat ini yang mungkin ingin Bapak sampaikan? Ya, terutama pesannya tentunya terima kasih banyak kepada seluruh tim, baik itu partai koalisi, maupun relawan, maupun simpatisan, dan juga tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Rohan hilir. Jadi ucapan terima kasih telah mempercayai kami dan memberi hak suaranya ke kami, dan kami bisa mendapat suara terbanyak pada tanggal 9 Desember kemarin. Terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Rohan hilir. Target awalnya rencana, rencana itu seluruh jalan di Kabupaten Rohan hilir ini, nanti itu kalau kita sudah dilantik, umpamanya dua bulan setelah dilantik, itu kami langsung akan kerjakan macam jalan kubu, jalan pesisir, jalan snowboy, seluruh jalan yang ada di Kabupaten Rohan hilir ini, cuma mungkin melalui perawatan, mana yang lubang ditimpun dulu, dan itu digreder nantinya, dikompek, dan itu dikerjakan langsung, mungkin macam perusahaan-perusahaan lah, PT Cepron, itu maintenance nantinya. Artinya pekerjaan jalan di Kabupaten Rohan hilir ini nanti, itu kita kerjakan perawatannya rutin, 4 bulan sekali, itu kita rawat jalan. Jadi macam jalan kubu sekarang ini, lubangnya terlalu banyak, mobil sering terpuruk, mobil-mobil sawit itu, jadi nanti lubang-lubang itu kita timpun dulu, dan kita ratakan, kita siram dengan okas atau kerikir, nanti kita kompek jalan itu, supaya jalan itu tidak ada lubang lagi dan rata. Mungkin itu, itulah mungkin akan kita kerjakan tahap pertama. Karena kendala di Kabupaten Rohan hilir ini, itu masalah jalan sangat memperhatinkan. Jadi target awalnya adalah pembangunan di infrastruktur, khususnya di jalan ya Pak? Di jalan, iya. Di jalan, karena Rohan hilir ini banyak, luas sekali ya Pak? Luas sekali. Termasuk karena ada kepulauan juga ya, ada kepulauan juga ya? Ada, macam palika, macam pasir limau kapas, Nah, juga itu perlu kita perhatikan. Kalau kita menunggu anggaran, tentunya anggaran ini lama. Kalau nantinya kita umpamanya dilantik pada tahun 2021 ini, kita kan belum sempat menyusun anggaran. Tapi karena nanti untuk perawatan jalan, itu akan kita utamakan, nanti mungkin juga akan kita masukkan di anggaran perubahannya nanti. Tentunya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim, baik partai koalisi, maupun simpatisan, relawat. Dan sekaligus, seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Rohkan hilir ini, yang juga ikut bertarung kemarin bersama-sama kami, walaupun ada calon-calon lain yang lain, tentunya kami mengajak kita bersama untuk membangun Kabupaten Rohkan hilir ini. Pilkada ini telah berakhir tanggal 9 Desember kemarin, dan tentunya kami sangat mengharapkan, masukan dari pengurus-pengurus partai politik, juga pada teman-teman, tokoh masyarakat, tokoh partai, semua yang ada di Kabupaten Rohkan hilir ini, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Rohkan hilir ini untuk ke depannya. Jadi tentunya harapan kami, tidak ada lagi silang sangketa tentang masalah Pilkada, karena Pilkada telah usai, mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk memanjungkan daerah kita ini. Termasuk masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Rohkan hilir, walaupun ada pilihan, itulah namanya demokrasi. Makanya kami mengajak seluruh juga masyarakat Kabupaten Rohkan hilir, mari juga bersama-sama, memberi, tentunya memberi masukan ke kami, apa yang kira-kira harus kita buat untuk Kabupaten Rohkan hilir ini ke depannya. Baik, terima kasih atas waktunya yang singkat ini, dan mudah-mudahan ke depannya Rohkan hilir bisa jadi lebih maju lagi. Amin. Dan tentunya di bawah kepemimpinan Pak Afrizal Sintong, ini bakalan Afrizal Sintong, bakalan nama ya Pak? Iya, nama itu kemarin juga sudah disesuaikan. Nama itu kan kemarin kan diberikan oleh Kucuk Suku, katanya ditambahlah nama Afrizal Sintong ini. Itu bakalan dipakai terus nih ya? Diberi gelar Afrizal Sintong oleh Kucuk Suku yang ada di sini, dan itu telah disesahkan oleh pengadilan. Oke, baiklah. Itu dia pertemuan singkat kita. Yang jelas Rohkan hilir sudah ditetapkan, Bupatinya, dan tentunya Bupati dan Wakil Bupatinya ya, dan tentunya ke depannya Rohkan hilir bisa lebih maju lagi, dan pembangunan juga lebih merata ya Pak ya. Amin. Dan terima kasih atas waktu untuk semuanya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.